Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project Wah, ada kabar heboh nih teman-teman, dari pabrikan Kawasaki Jadi, beberapa waktu yang lalu tuh ada blogger-blogger seperti Mas Iwan Banaran sama Mas Taufik TMC Blog ya Jadi mereka tuh mendapatkan undangan dari Kawasaki Indonesia Untuk perilisan produk baru, entah produk baru atau facelift ya Pokoknya ada yang akan dirilis pada tanggal 9 Juni 2022 nanti Di tengah tersendatnya produksi, karena yang sudah gue bahas di video sebelumnya ya Yang masalah chip semikonduktor itu Tapi Kawasaki tetap merilis produk baru nih teman-teman Nah, kalau melansir dari iwanbanaran.com, terawangannya tuh ada 5 Jadi, apa aja motor itu yang 5 itu, makanya skuy tonton terus videonya sampai habis Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate-nya Siapa yang nyangka nih, Kawasaki Indonesia diam-diam sedang menyiapkan produk barunya Dan, kalau gue lansir tadi ya, ada 5 kandidat yang mau gue informasikan Yang akan dirilis oleh Kawasaki Indonesia Soalnya kenapa nih baru, apa namanya? Baru trawangan aja Soalnya, masih WB sendiri aja belum mengendus mesin baru Jadi, kemungkinan atau benar-benar baru atau cuma facelift ya yang tadi gue informasikan di awal Jadi, yang pertama itu ada Kawasaki ZX-4R Seperti yang teman-teman tahu, Kawasaki menjadi pusat perhatian dunia Setelah mereka berhasil secara sukses meluncurkan Ninja ZX-25R Dengan konfigurasi 4 silinder Dan itu merupakan gebrakan yang luar biasa nih teman-teman Kondisi tersebut ternyata juga menjadi perhatian para media di Jepang Yang sangat yakin bahwa Kawasaki akan meracek generasi 400cc-nya Dengan basis engine ZX-25R Kandidat yang kedua ada skutik nih teman-teman Yaitu Kawasaki J-series Hingga detik ini, banyak yang bertanya Kenapa Kawasaki Indonesia tidak mencoba untuk bermain di segmen skutik Pasar gurih yang pastinya menawarkan profit yang lebih besar Dibandingkan market sport yang mengingat presentasi skutiknya Juga luar biasa lebih besar Apalagi Kawasaki juga memiliki skutik keren berlabel J-series Mulai dari J-125 sampai J-300 Tapi potensi kemunculan skutik ini negatif teman-teman Karena Pak Michael C. Tanadi itu pernah mengatakan Untuk di Indonesia itu kita tidak pernah tertarik untuk bermain skutik ya Nah terus untuk yang kandidat ketiga ada Kawasaki Z-250 Generasi terbaru dari Kawasaki Z-250 Secara resmi muncul di Eropa pada tanggal 6 November 2018 Dengan kapasitas CC yang berbeda ya Yaitu 400cc Motor ini memiliki tenaga sampai 45 PS untuk Z-400 Serta 39 PS untuk versi 250 So Kawasaki Z-series ini menjadi salah satu street fighter Yang patut kita perhitungkan Karena di Indonesia sendiri Untuk Kawasaki Z-250 nya itu sudah diskontinue ya Dengan model yang lama Jadi ada kemungkinan lah Untuk Z-250 New ini akan masuk juga Kandidat yang keempat ada dari motor trail nya nih teman-teman Yaitu KLX 230 Yang secara resmi dirilis pada tahun 2019 Motor trail ini secara umur memang sudah masuk kategori harus facelift nih teman-teman Motor yang fun to ride Namun cukup banyak yang berharap Kawasaki melakukan refreshment Dan Untuk KLX 230 terbaru ini Adalah prediksi Mas Iwan benaran yang terbesar ya Yang akan dirilis di tanggal 9 nanti Nah yang terakhir Yang kelima ada motor listrik Kenapa bisa bilang motor listrik Karena Di Kawasaki USA Mereka merilis teaser motor listrik Yang dikendarai oleh anak kecil Nah kemungkinan Kemungkinan ya Untuk Motor listrik ini memang diperuntukkan untuk anak-anak gitu loh Soalnya dari teaser nya sendiri Bentuknya itu kecil banget Bener-bener seperti sepeda BMX lah Kalau teman-teman tau Motor listrik mungil yang berbentuk sepeda tersebut Berlabel Kawasaki Electrod ya Jadi untuk Motor mungil ini Motor listrik mungil ini Tetap dimasukkan ke kandidat Karena Di Pabrikan-pabrikan Jepang itu memang sedang getol-getolnya Untuk Nge-push motor elektrik di seluruh dunia Kalau menurut teman-teman sendiri Gimana nih Ada nggak Kandidat-kandidat lain Yang mungkin pernah dengar Atau tau ya Ya kisih-kisih gitu ya Mungkin Wah motor ini nih Yang akan rilis Silahkan berikan opininya di kolom komentar Oke deh Gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih Buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus Kalau teman-teman punya masukan atau saran Buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Sama nyalain loncengnya juga nih Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga Follow instagramnya di Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu nih di instagramnya So di instagramnya nanti Bakalan lebih up to date Oke deh gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video Seputar Roda 2 Dan Aparel Riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax